Kodam Kodam merupakan jin baik yang mendampingi manusia yang memiliki berbagai kemampuan yang bermanfaat untuk kehidupan seorang manusia salah satunya ialah kodam penyembuh seseorang yang memiliki kodam penyembuh biasanya memiliki keahlian dalam menyembuhkan berbagai penyakit lantas apasajakah ciri-ciri seseorang memiliki kodam penyembuh tonton sampai habis selamat datang di channel Kang Mas Yudhistira semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda amin ya robbal alamin assalamualaikum salam sejahtera um swastiastu rahayu 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 kodam penyembuh merupakan salah satu jenis kodam yang biasa memiliki kemampuan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit pada umumnya kodam penyembuh ini digunakan pemiliknya untuk menyembuhkan segala macam penyakit baik secara medis maupun non medis tentunya dengan seizin Allah orang yang memiliki kodam penyembuh biasanya memakai media seperti tumbuh-tumbuhan untuk menyembuhkan seseorang selain itu ada juga orang yang bisa sembuh dari suatu penyakit hanya karena bagian tubuhnya dipegang oleh orang yang memiliki kodam penyembuh berikut ini adalah tanda-tanda seseorang yang memiliki kodam penyembuh 1. Tahan tidak tidur dalam waktu yang lama seseorang yang memiliki kodam penyembuh dipercaya sangat kuat untuk menahan kantuk dalam waktu yang cukup lama bahkan orang yang memiliki kodam penyembuh juga memiliki kemampuan untuk tidak tidur dalam waktu semalaman walau ia tidak tidur selama 1 atau 2 malam orang yang memiliki kodam penyembuh ini biasanya juga tidak mengantuk dan tidak merasakan lelah di tubuhnya 2. Bisa menahan lapar pribadi yang memiliki kodam penyembuhan juga mampu menahan lapar dalam waktu yang cukup lama bagi mereka yang memiliki kodam penyembuhan biasanya sangat kuat untuk tidak makan dan hal itu sama halnya seperti orang yang sedang bertirakat sebab dengan tidak makan ternyata dapat meningkatkan energi kodam penyembuh yang terdapat di dalam tubuhnya 3. Tidak tegaan berikutnya tanda-tanda orang yang didampingi oleh kodam penyembuh biasanya tidak merasa tegaan terhadap orang lain orang yang didampingi kodam penyembuh biasanya mempunyai hati yang lunak, sensitif, dan sangat lembut sehingga otomatis dirinya memiliki sifat tidak tegaan terhadap orang lain bukan hanya dengan manusia saja mereka juga tidak tegaan dengan makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya misalnya hewan dan juga tumbuh-tumbuhan 4. Bermimpi diberi pusaka seseorang yang didampingi oleh kodam penyembuh biasanya sering mengalami mimpi diberikan pusaka oleh orang lain selain itu, mereka juga biasanya mengalami mimpi diberikan kitab suci, mantra, dan diberikan amalan-amalan tertentu walau hanya lewat mimpi namun dipercaya pemberian yang diterima dalam mimpi tersebut sudah masuk ke dalam tubuhnya sehingga hal itu dipercaya akan menambah kesaktian bagi orang yang memiliki kodam penyembuh tersebut 5. Menolong dengan ikhlas tanda-tanda selanjutnya bagi orang yang didampingi oleh kodam penyembuh adalah senantiasa bersikap ikhlas dan tanpa pamrih apabila dirinya menolong orang lain orang tersebut akan sangat ikhlas dan tidak pernah mengharapkan suatu imbalan apapun namun biasanya orang yang memiliki tanda ini sangat jarang kita temukan di zaman sekarang ini 6. Suka menyendiri tanda orang yang memiliki kodam penyembuh berikutnya adalah dirinya suka menyendiri suka menyendiri di sini memiliki makna yang luas misalnya ada orang yang suka menyendiri untuk meningkatkan energinya selain itu ada juga orang yang menyendiri agar dapat berinteraksi dengan alam sekitarnya dengan melakukan ritual-ritual tertentu 7. Memiliki kepekaan terhadap energi sekitarnya orang yang memiliki kepekaan terhadap suatu energi juga bisa kita golongkan kepada orang yang memiliki kodam penyembuh biasanya orang yang memiliki kodam penyembuh akan bisa menangkap aura-aura yang ada di sekitarnya bahkan mereka juga mampu menetralkan energi dan aura negatif yang ada di sekitarnya juga 8. Memiliki kebiasaan tertentu seseorang yang memiliki kodam penyembuh biasanya memiliki kebiasaan-kebiasaan tertentu di dalam hidupnya biasanya orang-orang ini melakukan ritual-ritual tertentu melakukan wirid-wirit tertentu dan biasanya ia juga orang yang rajin beribadah kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat meningkatkan energinya dan juga energi dari kodam yang dimilikinya kebiasaan-kebiasaan itu dapat menjadi tanda bahwa mereka memiliki kodam penyembuh yang sangat melekat pada dirinya dan itulah 8 tanda seseorang yang memiliki kodam penyembuh dalam dirinya semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita yang menyaksikannya jika panjenengan memiliki pertanyaan atau sesuatu hal yang ingin diceritakan jangan sungkan untuk tuliskan di kolom komentar karena pasti komentar panjenengan akan admin baca satu persatu sebagai penutup admin doakan semoga anda sekeluarga selalu mendapatkan kebaikan dan kemudahan dalam mencari rezeki amin ya robbal alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati